Bab 964, gurunya Vivian Sakira adalah Sakira Fania. Wajah yang sangat cantik itu menarik perhatian semua orang. Saat ini, wajah itu dipenuhi amarah. Jelas sekali, Devan menamparkan wajah muridnya di depannya membuatnya merasa sangat terhina. Dan setelah kejadian itu, saat ini, Claudia dan Herman juga keluar dari Istana Halimun. Ya, itu dia, wajah cantik Claudia tiba-tiba menjadi sangat pucat. Tanpa diduga, Vivian memanggil gurunya ke sini. Gurunya Vivian adalah subtingkat Raja Langit. Di atas Raja Langit tingkat senior adalah gelar Raja Langit. Dari rendah ke tinggi, pembagiannya adalah subtingkat Raja Langit, Raja Langit Mulia, Raja tingkat Caisar Raja Langit, dan Raja Langit Abadi. Meskipun gurunya Vivian hanyalah subtingkai Raja Langit yang terendah. Namun yang memiliki gelar Raja Langit manapun tidak bisa dianggap remeh. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Raja Langit biasa. Karena dia tidak memiliki anak, dia dari dulu sudah menganggap Vivian sebagai putrinya sendiri. Dia sangat mencintai Vivian. Selain itu, dia juga sepupul dari penguasa imperial. Dia memiliki status yang sangat tinggi dalam imperial. Selain itu, dia memiliki pelamar di seluruh imperial. Sayangnya kecantikannya yang seperti Gunung Es ini tidak disukai oleh para pria. Tak terhitung berapa banyak bangsawan imperial yang tak terhitung jumlahnya gagal mengikat hatinya. Namun, meskipun para bangsawan itu tidak mengikat hatinya. Baginya itu adalah masalah besar. Bisa dikatakan, di seluruh imperial. Kecuali beberapa orang spesial. Dia adalah salah satu orang yang paling tidak bisa diganggu. Namun untungnya, kepribadian Raja Langit wanita ini tidak sombong dan tidak mendominasi seperti Vivian. Selama seseorang dengan tulus meminta maaf. Mungkin masih ada hikmahnya. Claudia hendak memohon. Namun, ketika Raja Langit wanita melihat Devan, tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah dia sudah lama mengenal Devan. Ya, dia memang mengenal Devan. Bahkan sangat mengenalnya. Tentu saja yang dia kenal di sini hanyalah kenalan fisik. Dan setelah Devan melihat wajah Raja Langit wanita itu, alisnya juga berkerut. Raja Langit wanita ini secara mengejutkan adalah ibunya Zaran. Pukul 5.17.08. Saat itu, Devan ingin membunuh Zaran. Zaran dilindungi oleh sinar kesadaran ilahi dari master tingkat alam Raja Surgawi. Dan Raja Langit wanita di depannya tempat persis seperti kesadaran ilahi itu. Bahkan auranya pun sama persis. Devan langsung mengetahui identitas wanita itu. Dia adalah Sakira Fania. Wanita yang menggunakan cinta api padanya. Ternyata itu kamu. Ternyata itu kamu. Keduanya berkata serempak. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mereka sangat ingin marah. Untuk Devan. Sakira hampir membunuh Evelyn dengan cinta api. Adapun Sakira. Devan telah menyakiti Zaran dan dia pada saat yang bersamaan. Dia jelas sangat membenci pria. Tapi, pria ini memaksa. Yang lebih menyebalkan lagi adalah. Zaran adalah fisik yang diwariskan. Kalau melakukannya pertama kali, pasti 100% berhasil. Hingga saat ini, Zaran masih belum mengetahui bahwa dirinya telah tertarik pada Devan dan bahkan memiliki anak Devan. Meskipun Sakira kini menyembunyikan menggunakan metode rahasia khusus, Zaran masih belum mengetahuinya. Tapi dengan berlalunya waktu, perut Zaran akan semakin membesar. Maka pada saat itu tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dalam ingatan Zaran, dia masih seorang gadis. Bagaimana dia bisa hamil? Semuanya berkat pria ini. Itu sebabnya dia meminta leluhur api untuk menggunakan cinta api pada Devan. Meski Devan masih hidup, salah satu orang yang dicintainya pasti akan terbakar sampai mati oleh cinta api. Awalnya, Claudia ingin memohon belas kasihan. Tapi dia menyadari. Bahwa keduanya saling memandang dengan kebencian yang kuat. Tanpa omong kosong, Sakira langsung menyerang ke arah Devan. Gelombang energi menhalir seperti banjir bandang. Devan tertelan dalam sekejap, cepat mundur. Herman tahu betapa menakutkannya jika subtingkat Raja Langit menyerang. Tanpa basa-basi, dia berteriak dengan marah kepada semua orang. Kemudian, dia segera menggunakan energi magis untuk memimpin semua orang, termasuk Vivian, untuk mundur ke belakang. Gunung Emas Meskipun setelah mundur yang sangat jauh, dia masih menggunakan Gunung Emas untuk menghalangi bagian depannya. Bagaimanapun, ketika subtingkat Raja Langit mengambil tindakan, ada sedikit gempa susulan. Kemungkinan besar akan membunuh semua orang. Boom. Benar saja, saat berikutnya, energi mengerikan melanda ke mereka. Gunung Emas yang digunakan oleh Herman langsung hancur oleh gelombang kejut. Energi mengerikan meledak ke arahnya. Boom. Herman membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Tubuhnya langsung terbang mundur. Untungnya, ada dia di depan untuk menangkisnya. Meski dampaknya masih menghantam semua orang di belakangnya. 5.1 Namun dengan upaya bersama dari Claudia dan Vivian, nyaris tidak menghalangi gelombang kejut. Meski gelombang kejut sudah dihalangi, tapi suasana hati Claudia masih tidak tenang. Sakira jelas tidak menahan diri dari serangan tadi, menggunakan seluruh kekuatannya. Seorang subtingkat Raja Langit mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Khawatir Devan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Venus juga melihat Devan berdiri dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ada asap dan debul di mana-mana. Tidak dapat melihat dengan jelas. Ruang di sekitarnya juga menjadi tidak stabil karena serangan oleh alam Raja Surgawi, sehingga tidak mungkin dideteksi dengan energi magis. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Devan, apakah dia masih hidup? Haha, aku khawatir anak itu telah berubah menjadi debu. Sayang sekali, padahal aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sebuah cibiran muncul dari mulut Vivian. Devan. Venus mendengar kata-kata itu dan segera ingin bergegas. Namun dia ditahan secara paksa oleh Claudia. Anakku, jangan pergi ke sana. Ruang di sana telah diserang oleh alam Raja Surgawi dan berada dalam keadaan tidak stabil. Di dalam serangan kekuatan alam Raja Surgawi. Kamu akan mati saat kamu ke sana. Claudia berkata dengan cemas. Ruang ini diselimuti oleh aturan khusus, dan bahkan alam Raja Surgawi tidak dapat menghancurkan ruang tersebut. Namun, serangan subtingkat Raja Langit sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak bisa merobek ruang, masih bisa membuat ruang menjadi terguncang. Sekalipun ruang tersebut tidak dapat dikoyak, namun tetap dapat membuat ruang tersebut bergetar. Jika orang yang lebih lemah dengan gegabuh menerobos ruang, La akan langsung hancur berkeping-keping oleh ruang yang bergetar. Tapi Devan, mata Venus langsung memerah saat. Mengetahui bahwa Devan mungkin sudah mati. Vivian, wajah Venus dipenuhi dengan kemarahan saat dia melihat ke arah Vivian. Apa maksudmu panggil-panggil namaku, kamu kira kamu bisa menjadi lawanku? Vivian mencibir dengan jijik ketika dia melihat Venus sepertinya ingin menyerangnya. Venus langsung menaruh belati di lehernya. Vivian, aku tahu aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa bunuh diri. Aku akan bunuh diri di sini dan kamu akan diutus untuk menikah. Kata Venus dengan tatapan tegas. Namun, saat dia ingin bertindak, belati di tangannya tiba-tiba terbang ke tangan Vivian. Dia dengan santai menunjuk ke arah Venus. Tubuh Venus berlutut langsung di tanah. Vivian memainkan belati dan berkata dengan nada meremehkan, benih liar, bahkan jika kamu ingin mati, kamu harus menungkul sampai kamu menikah. Bersambung Bab 965 Cinta Api Versi Yang Disempurnakan Vivian, demi adikmu sendiri tolong jangan sakiti dia. Claudia memohon. Pukul 5.14. 2.80 Claudia, jangan khawatir, bagaimana aku bisa menyakitinya. Bagaimanapun, aku masih membutuhkannya untuk pergi dan menikah untukku. Vivian penuh dengan senyuman. Tapi pengawal perempuan jalan ini menamparku berkali-kali, dan sekarang dia sudah mati, biarkan dia menanggungnya. Vivian berjalan menuju Venus. Tolong jangan, jika kamu ingin mengukul, pukul saja aku. Kata Claudia kesakitan. Jangan dengarkan dia, Vivian, jika kamu punya nyali, pukul aku sampai mati. Kata Venus dengan sedih. Terserah kamu. Vivian mengangkat tangannya, ingin menamparkan Venus. Namun, tangannya gagal menamparnya. Tangan Vivian dicengkram oleh tangan yang besar dan kuat. Saat dia melihat dengan jelas siapa yang memegang tangannya, mata Vivian tiba-tiba membelalak. Kamu, kenapa kamu belum mati? Devan tertawa dingin, kenapa kamu mengira aku yang mati? Saat ini, asap dan debu menyebar, dan ruangan kembali tenang. Semua orang akhirnya melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Terlihat Sakira setengah berlutut di tanah, menutupi jantungnya dengan satu tangan. 221, pukul 5.14.08.2 Sudah tidak bergerak, seperti patung. Sedikitpun fluktuasi energi magis tidak bisa lagi dirasakan. Kamu membunuh. Guru, Vivian tidak percaya dengan pemandangan yang dia lihat di depannya. Tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuh, tetapi ruhnya sudah tidak ada lagi. Devan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita yang berani menyakiti wanitanya. Dia baru saja menggunakan serangan roh yang telah diajarkan kepadanya oleh kaisar pembunuh. Serangan roh lebih kuat dibandingkan serangan fisik. Devan, kamu baik-baik saja, bagus. Venus mendapatkan kembali mobilitasnya dan langsung melompat ke pelukan Devan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin guru mati. Vivian memandang Sakira yang seperti patung dan tidak bisa menahan air mata. Meskipun dia sombong dan mendominasi. Tapi dia tetap sangat menghormati Sakira. Dapat dikatakan bahwa baginya dia adalah seorang guru sekaligus seorang ibu. Meskipun dia tidak mau mempercayainya. Namun dia bisa merasakan bahwa roh Sakira telah mati. Dan Sakira tidak memiliki jiwa lagi. Artinya, kematian Sakira sudah benar-benar kematian total. Maaf, guru, akulah yang menyebabkanmu. Vivian berlutup di depan Sakira, ekspresinya sangat sedih. Tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di atas kepala Vivian. Tangan itu membelai dengan lembut. Vivian mengangkat kepalanya, matanya langsung dipenuhi ekstasi. Sebab, tangan itu adalah tangan Sakira. Guru, kamu belum mati. Vivian sangat gembira dan langsung memeluk dirinya ke Sakira. Sakira mengepuk punggung Vivian dengan lembut dan berkata, Jangan khawatir, gurumu tidak akan mati semudah itu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Devan, Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa membuat roh menghilang. Untungnya, aku berlatih seni keabadian roh. Jadi, tidak mudah untuk memusnahkan rohku sepenuhnya. Mata Devan menyipit. Tak diduga wanita ini begitu sulit untuk dibunuh. Atau apakah dia belum cukup belajar tentang serangan roh? Anak kecil, banggalah. Pertama kali kamu menggunakan kekuatan itu dan kamu dapat memusnahkan roh alam Raja Surgawi. Itu sudah sangat hebat. Jika dia tidak mempraktikkan seni keabadian roh, dia pasti sudah mati. Suara kaisar pembunuh bergema di benak Devan. Devan, aku tidak menyangka bahwa kamu juga adalah subtingkat Raja Langit. Kamu sudah memenuhi syarat untuk membiarkan Zaran melahirkan anakmu. Aku dapat memberimu tubuh alam Raja Surgawi, tetapi kamu harus menyetujui satu syarat, yaitu menikahlah dengan Zaran sebagai istrimu. Sakira berkata kepada Devan. 5.1.08.4 Tunggu sebentar, Sakira, kamu sepertinya melupakan sesuatu. Devan menyipitkan matanya dan berkata. Apa yang kau maksud itu? Aku menggunakan cinta api untuk menyerangmu. Sakira bersenandung lembut, Devan, jangan lupakan apa yang kamu lakukan pada Zaran dan aku. Tidaklah berlebihan bagiku untuk membunuh seorang wanita yang kamu cintai dan kamu baru saja membuatku kehilangan setidaknya 100 tahun kekuatanku. Tidak cukup, kata Devan dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Alis indah Sakira sedikit mengernyit. Aku ingin kamu mati. Mata Devan dipenuhi dengan niat membunuh. Jika bukan karena Nikita Simora, maka Sakira akan benar-benar membunuh Bitinia. Tidak mungkin dia tidak membalas dendam ini. Devan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah subtingkat Raja Langit, kamu bisa bertindak liar di Imperial. Sakira berkata dengan wajah jelek. Devan, aku ingin menjadi liar, lalu kenapa? Jika kamu ingin membunuh Sakira, kamu harus bertanya kepadaku dulu. Saat ini, suara malas terdengar. Kemudian, sesosok tubuh mungil perlahan berjalan dari kehampaan. Dia mengenakan jubah merah tanpa menggunakan sepatu, dan tingginya hanya sekitar 1,2 atau 3 meter. Ada juga simbol api di antara alisnya. Dia terlihat seperti lolita kecil. Namun, tubuhnya memancarkan aura api yang kuat. Hanya dengan melihatnya, rasanya seperti akan terbakar. Devan, apakah kamu masih berpikir kamu bisa membunuhku? Sudut mulut Sakira terangkat. Pertemuan sebelumnya membuat Sakira tahu bahwa dia sendiri jelas bukan tandingan Devan. Oleh karena itu, dia diam-diam menghubungi teman-temannya untuk datang dan membantu. Mata Devan tertuju pada Loli itu. Merasakan aura dari tubuhnya. Pupil matanya sedikit mengecil. Berkata, apakah kamu yang menanam cinta api? Ya, itulah aku. Loli itu terkikik. Bagus sekali, kalau begitu kalian berdua, mati bersama. Devan berteriak dingin. Haha, aku tidak tua, dan nada suaraku tidak kecil. Tahukah kamu siapa aku? Loli kecil itu menunjukkan penggunaan. Apakah kamu, leluhur api? Claudia mengenali identitas Loli kecil itu. Kalau bicara tentang leluhur api, namanya lebih terkenal daripada Sakira. Rumor mengatakan bahwa wujud aslinya bukanlah manusia, melainkan peri api. Karena dia adalah peri api, dia secara alami dekat dengan api. Oleh karena itu, dalam hal pencapaian aturan api, dia jauh melampaui master. Dia dihormati sebagai leluhur api. Dia bukan dari imperial. Dia dan Sakira adalah teman baik. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu setuju dengan persyaratan Sakira, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, apiku akan sangat ganas. Leluhur api menggenggam tangannya dengan sombong dan berkata kepada Devan. Meskipun tinggi badannya kecil, tapi dia tidak kecil sama sekali di tempat yang seharusnya. Namun, saat ini, Devan tidak peduli apakah dia seorang lolita atau bukan. Bunuh dia dulu. Melihat Devan ingin mengambil tindakan, leluhur api menggelengkan kepalanya. Karena kamu sangat tidak tahu berterima kasih, rasakan cinta api versiku yang disempurnakan. Saat berikutnya, tubuh Venus terbakar api. Devan mengenali nyala api ini, itu adalah cinta api. Kamu mencari kematian. Devan sangat marah. Haha, aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak. Bagaimanapun, kekasih kecilmu dan semua wanitamu akan mati. Cinta api versi yang disempurnakan dapat membakar semua wanita yang mencintaimu sekaligus. Leluhur api menggoda. Di saat yang sama, semua tubuh wanita yang memiliki hubungan dengan Devan terbakar dengan cinta api. Ah! Pada saat ini, tangisan menyakitkan datang dari belakang leluhur api. Leluhur api berbalik. Kemudian dia melihat tubuh Sakira juga terbakar. Mata leluhur api tiba-tiba membelalak. Berkata, kamu juga kekasihnya. Tidak, apakah kamu telah tidur dengannya? Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.